Halo teman-teman, disini kami mau berbagi cara penghapusan data pinjaman online di aplikasi Indosaku. Ya, bagi teman-teman sekalian yang pernah mengajukan pinjaman online di aplikasi Indosaku, ketika pinjaman teman-teman ditolak atau tidak di ACC, maka kami sarankan buat teman-teman sekalian untuk mengajukan permohonan penghapusan data-data penting yang sebelumnya pernah teman-teman masukkan ke dalam aplikasi Indosaku ketika mengajukan pinjaman. Untuk data-data penting tersebut, antara lain data KTP kita, nomor HP, nomor rekening, dan data-data penting lainnya. Jadi, data-data tersebut wajib kita hapus di dalam aplikasi pinjaman online seperti ini. Oke, pertama disini teman-teman masuk ke Playstore. Kita pergi ke pencarian, teman-teman ketikkan aplikasinya Indosaku. Disini teman-teman scroll di bagian bawah, jadi ada beri rating aplikasi ini. Kita kasih dulu rating ya, tapi untuk rating disini tidak ada paksaan, bebas, mau memberikan rating bintang berapa aja. Yang perlu teman-teman ikutin ini, kami sudah mempersiapkan sebuah kalimat yang bunyinya yang terhormat, Bapak atau Ibu. Saya yang bernama Titik. Untuk Titik ini teman-teman isi nama teman-teman sekalian. Meminta tolong untuk menghapus data pribadi saya di aplikasi ini. Dikanakan pinjaman saya tidak dapat diproses atau ditolak. Saya tunggu balasan dari Bapak-Ibu, terima kasih. Langsung kita posting. Setelah diposting, dia akan muncul disini. Langkah selanjutnya, tugas kita menunggu ya. Sampai nanti ada respon atau balasan dari admin aplikasi Indosaku. Biasanya satu harian teman-teman. Jadi seperti itu ya, untuk proses menghapusannya. Jadi teman-teman bisa ingat-ingat aplikasi apa yang teman-teman pakai untuk meminjam online akan tetapi ditolak ya. Jadi data kita itu wajib kita hapus. Walaupun kita tahu aplikasi Indosaku ini sudah resmi di OJK ya. Oke, selamat mencoba.